Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Langsung saja kita tuangkan CDA Srimtel. Pasti sehat, pasti enak. Kita masukkan garam, gula merah, kaldu bubuk, lada bubuk. Langsung kita aduk supaya rata daun bawang yang sudah kita iris-iris. Sudah mendidih, saatnya kita sajikan. Menunya sudah jadi. Srimtel kuah pesmol ala CDA. Kreasi resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga. Supaya tetap fit selama menjalankan ibadah puasa.